Halo di hari di hari vlog membuka paket episode nggak tahu berapa ya udah kita mau lihat bagaimana membuka paket versi saya Oke ini dapat paket dari blibli saya beli bayblade bibi itu yang edisi anniversary metal fight tapi versi worse seperti biasa ini tadi ini seperti biasa Oke video udah banyak aja jadi ceritanya itu kalau saya buka paket saya inget lah ya nggak bukan inget sih video yang jangan membuang paket sembarangan ada ada namanya ada alamatnya walaupun itu tadi tuh disini kayak gini udah saya kater pelan-pelan siapa tahu kertasnya bisa dipakai ya kita akan Google ini ya jadi jadi gimana caranya biar tidak wasting kalau wasting sampah ternyata tadi di sini ada selotipnya di sloti bolak-balik di sini ada bekas robek jadi ini jadi airnya tadinya bisa bisa seharusnya mungkin bisa dipakai ternyata nggak bisa dipakai dan seperti biasa nih apa namanya stiker-stiker dari ekspedisi lem ya aduh saya udah kita tiba tarik ya sebetulnya sekali tarik lepas tapi nggak bisa jadi kita harus repot lagi nih wah kita ya repot lagi pokoknya pokoknya di kalau bisa kalau bisa susah dan harus mudah gitu ya enggak sih saya tahu saya tahu ini kan demi keamanan kok customer juga ya kalau dia dibuat tidak sekali roh diri robek mudah itu nanti takutnya ada oknum gitu loh bisa merubah stikernya lah gitu kan jadi ya ya udah lah ini kayak gini ya ini udah udah cukup bersih sebenarnya dengan cuma nama barangnya doang disini barcode nya udah bersih nah kayak gini nggak boleh kayak dibuang gini doang nggak boleh ya kita ini sampah yang tadi saya sebelumnya udah buat unboxing paket lain nah ini caranya tuh gimana caranya ya kita potong seharusnya kalau ada shredder ada alat ada alat untuk potong-potong itu ya tinggal dimasukin yang udah beres lah ya tapi karena kita belum mampu jadi jadi kita begini sebagai background background itu lo yang background belas kasih padahal cuman kamu saya nggak punya shredder weleh-weleh saya sak ngono nele orang-orang ngono ini komedi men jadi disclaimer ya jangan dibawa jangan dibawa jangan dibawa serius saya mungkin ini saya masih YouTube YouTube pemula nggak tahu mau upload apa ya saya tahu kan jadi jadi channel-channel yang berguna bagi Nusa dan bangsa Wow jauh banget tinggi di mimpi ini juga iseng iseng berhadiah ya kayak gitu loh kayak yang kayak kripto yang katanya haram yoi jadi cowok banget enggak saya saya juga main kripto kok teman eh jadi 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 out of the box nih jadi out of the box out of topik ya jadi ya udahlah gitu loh nggak 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 kita back to topik ini bagaimana bagaimana ke keseruan saya keseruan bagaimana keribetan saya untuk mengelamatkan diri saya di dunia dan akhirat wuyah kayak gitu memang hidup-hidup tuh kayak gitu men kalau nggak kayak gitu ya saya repot gitu loh gitu ya itu ya repot tadi dunia ini kan bekerja dan bermain beribadah itu ya sesuai dengan kapasitas kita dan peraturan dari dunia kita apa sih ini saya tuh sebenarnya orangnya maunya netral tetapi tetap terhadap agak nah kayak denger aduh tamu nggak ada kok ya udah nih kayak gini ya Ya Allah untuk mau untuk melamatkan dunianya rebot sekali Waduh kemana-mana sampahnya lagi oke ini unboxing apa nih ini waduh ini kayaknya ya kalau setiap saya unboxing itu saya sebenarnya melihat bisa nggak ya kira-kira boxnya yang bekas unboxing ini kita pakai lagi gitu loh biar dia itu enggak enggak sia-sia dan 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 apa ya dan dan bisa terbuang itu kalau memang dia sudah benar-benar hancur benar-benar rusak gitu loh benar-benar nggak bisa dipakai gitu-gitulah kalau orang-orang kayak bilang emang kere kamu ya enggak apa-apa sih emang emang masih kere waktu itu walau kere waktu yusuf muskin dan kaya itu adalah adalah persepsi ya kamu bisa dibilang kaya bisa dibilang muskin bisa suka-suka kau lah ya waduh ini pakingnya lumayan lumayan keren ini packing dari beli-beli karena pembeli apa udah dibeli-beli itu penjualnya enggak kayak tokopedia ya kayaknya ya karena melalui proses apa yang namanya proses daftar yang tidak semudah di tokopedia ya enggak sih correct me if I am wrong kayaknya gitu harus ada kayak lokasi toko nbwp gitu kalau nggak salah menerima tuh ya kita buka pelan-pelan karena saya takutnya ini kayak gini tembus ke mainannya ini sebenarnya kalau kamu ya ini kelihatan putih langsungnya sebenarnya box beyblade yang edisi anniversary ini setiap box punya box coklat lagi saya pernah beli-beli yang versi tekao itu dia tuh dari Jepang enggak box putih gini doang satu persatu tuh ada box coklat tapi kan kalau dipacang di toko nggak mungkin juga box coklat dipasang wani boxnya masih oke oke loh ini bisa dipakai lagi ya buat packingan wey rapopo nah ini bayi bledo bego ya kayak gini agak susahnya ya tapi ya kita usahakan saja biar biar babel ruapnya ini bisa bisa dipakai lagi gimana caranya lah ya gue itu kan kayak sindrom CEO ya yang bohnya bagi ini nggak bisa ini gimana caranya harus bisa lah ya wesss sindrom CEO katanya gitu ya dicorek ya dikoreksi kalau kalau saya salah dunia itu kan harus penuh dengan koreksi ya kalau kamu nggak dikoreksi kamu mau mau jadi gimana wah ini gitu oke ini udah kebuka isinya tuh nggak penting nggak penting dari mana ya yang isinya tuh Insya Allah udah-udah dari luar bagus berarti isinya nggak ada masalah ternyata ini dibuka kita buka caranya gimana lah ya caranya gimana biar biar dia itu nggak rusak ya ini masih bisa dipakai lagi gitu ternyata selotipnya keren selotipnya tuh nggak terlalu nempel ya gampang dilepas biasanya kan ada selotip yang langsung nempel banget sama ini sama babel bub gitu oh 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 ini apa ya video saya mungkin belum profesional karena ya budget terbat saja nggak apa-apa kita yang yang penting kan happy yang penting kan berusaha ya dunia tuh harus berusaha kalau nggak berusaha kamu namanya adalah orang-orang malas orang malas makin kamu nggak malas saya orang malas kok malas-malas apa ya malas-malas-malas saatnya nggak tahu lah udah soalnya ini unboxing happy-happy ya kalau ada yang ngomongan saya yang salah ya mohon maaf namanya juga gambar pribadi tuh susah men kita daripada melukai barang ini kita keluarin dulu yang kita singkirin dulu yang penting itu menyelamatkan menyelamatkan yang dulu nih kayak gini nggak dibuang-buang men ya jangan dibuang-buang kayak kayaknya ini bisa dipakai lu lumayan kalau semetre terinci-maribu tadi berhemat berapa banyak banget berhematnya loh cukup-cukup bagus loh ini Aduh saya suka kalau misalnya ada bujir itu masih masih waktu tidak tapi enggak papa bukan terus enggak suka ngomong-ngomong itu kan masing-masing aja udah ini kosong ini udah Aduh ini beblit 10 10 apa bacanya apa sih ini ya jelas ini metal Fyto ya kita buka saja Waduh Hai hari selotif nggak berjelasin dem ada ketinggalan sedikit ini bukan review jadi kita review sekenanya aja nggak akan saya review banyak ini cuman memperlihatkan sedikit saja anniversary ternyata ada 5B ini rencananya mau saya jual terpisah aja mungkin antara 135 145 gitu lah ya 135 yang pukul rata 135 loncernya 125 segitu aja keren gede-gede deh kalau daripada yang metal fight aslinya tuh gede-gede ini ya karena seri burst ya seri burst yaudah ini sebenarnya unboxing sederhana kalau untuk review nanti di channel satunya aja ayo Oke sampai sini aja arigatou gozaimasu ayoок